Halo adik-adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada video kali ini kita akan membahas buku bupena jelit 6C tema 7 ke pemimpinan subtema yang ketiga yaitu di alaman 150 Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka alaman 150 disana ada ayo pelatih PPKN Langsung saja nomor 1 tuliskan 3 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik Jawabannya bisa bervariasi adik-adik jawaban saya jujur, tegas, bertanggung jawab, mampu mengarahkan anggotanya dan lain-lain Nomor 2 mengapa kita harus memilih pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan menurut saya agar anggotanya mendapatkan kesejahteraan Nomor 3 apa manfaat jika pemimpin kita memiliki sikap kepemimpinan yang baik Jawabannya akan dapat menyatukan aspirasi kita sehingga kita akan terhindar dari pepecahan Itu salah satu jawabannya Nomor 4 tuliskan 3 contoh sikap kepemimpinan yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitarmu Ketua kelas yang tegas, ayah dan ibu yang bijaksana, Pak RT yang peduli terhadap warganya Ketua kelas termasuk pemimpin, ayah dan ibu juga pemimpin di rumah, Pak RT adalah pemimpin di lingkungan masyarakat Kita lanjut ke alaman 151 disana ada ayo berlatih bahasa Indonesia Tapi sebelumnya silahkan adik-adik baca dulu sebuah teks atau teks pidato ini ya Yang berada di kota berwarna babu ini Saya langsung ke nomor 1 Sikap apa yang harus dimiliki oleh pemimpin yang bijaksana Jawabannya adalah pemimpin yang mempunyai sikap jujur, adil dan bijaksana Nomor 2 menurutmu mengapa pemimpin yang bijaksana harus selalu menjunjung tinggi nilai Pancasila Jawabannya agar dapat menyatukan warganya dan menjadi teladan bagi warganya Nomor 3 bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang bijaksana Jawabannya adalah bersikap disiplin, peduli terhadap teman, suka membantu teman dan selalu mendaulukan kepentingan bersama Nomor 4 mengapa kita harus menjadi pribadi yang positif jika ingin menjadi contoh yang baik bagi orang lain Jelaskan jawabannya Karena dengan kita bersikap positif Maka hal itu akan bisa dijadikan teladan bagi orang lain Nomor 5 pesan apa yang terdapat pada pidato tersebut Jawabannya adalah pemimpin yang bijaksana harus dapat memotivasi anggota yang dipimpinnya Kita lanjut ke SBDP halaman 152 Nomor 1 carilah beberapa contoh patung, kamu dapat mencarinya di buku atau di internet Nomor 2 tuliskan bahan yang digunakan pada patung motor tersebut Nomor 3 tuliskan pendapatmu tentang patung tersebut Oke yang pertama ada patung Liberty, ada patung Sping, ada patung David, ada patung Little Mermaid dan lain-lain Liberty terbuat dari bahan perunggu, Sping terbuat dari bahan batu, David terbuat dari bahan marmer Detail Mermaid terbuat dari bahan perunggu Dan menurut saya patung tersebut sangat bagus dan penuh makna tersirat di dalamnya Kita lanjutkan ke halaman 153 ada Ayo Belati Ipa Nomor 1 Apa saja perubahan yang terjadi saat memasuki masa pubertas Jawabannya ada 3, perubahan fisik, tingkah laku dan pola pikir Nomor 2, mengapa kita harus berhati-hati dalam memilih teman Jawabannya karena teman dan lingkungan sekitar mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan kita Nomor 3, bagaimana cara menjaga pergaulan yang baik Jawabannya adalah dengan memilih teman yang memiliki kepribadian dan tingkah laku yang baik dan positif Nomor 4, bagaimana peran orang tua adalah menentukan tayangan yang kita tonton pada masa pubertas Perannya adalah memilihkan tayangan yang sesuai dengan umur kita Dan tayangan yang dapat memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif Nomor 5, apa yang harus dilakukan jika kita menggunakan toilet umum Jawabannya bervariasi ya Diri menurut saya adalah selalu menjaga kebersihannya baik sebelum dan sesudah memakainya Kita menuju ke alaman 154 ada ayo melatih bahasa Indonesia Sebelum kita kerjakan tugasnya adek-adek silahkan baca dulu sebuah teks pidato yang ada di kotak berwarna abu-abu ini Saya langsung ke pertanyaannya Nomor 1, siapa yang dimasuk generasi penerus bangsa pada pidato tersebut? Jawabannya adalah para siswa di sekolah Nomor 2, tuliskan informasi yang ada dalam teks pidato yang sudah kamu simak Jawabannya panjang adek-adek Yang pertama adalah salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah adanya jiwa kepemimpinan pada setiap diri Pesan yang kedua Pemimpin pada dasarnya merupakan seorang yang mempunyai peranan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya Pesan yang ketiga adalah Seseorang dapat menjadi pemimpin jika kalian disiplin, saling bekerja sama, dan toleransi, bertanggung jawab, super, bijaksana, dan konsisten Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Oh maaf ya adek-adek, itu tadi nomor 2, informasi penting bukan pesannya Maaf saya salah ngomong Nah sekarang baru nomor 3, tuliskan pesan dalam pidato tersebut Pesannya adalah diharapkan para siswa sebagai generasi penerus bangsa untuk mulai periksa diri Meninggalkan segera perbuatan yang akan membawa diri kita dalam kehidupan masa depan yang suram Kita lanjut ke halaman 156, ada ayu pelatih PPKN Pertanyaannya, mengapa gotong royong dianggap sebagai ciri khas bangsa Indonesia? Jawabannya, karena gotong royong sudah menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat Indonesia Nomor 2, mengapa semangat gotong royong dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia? Jawabannya, karena dengan semangat gotong royong, masyarakat akan mengesampingkan segala perbedaan yang ada Sehingga akan tercipta persatuan Nomor 3, tuliskan contoh penerapan gotong royong yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari Pertama, membantu melakukan kerja bakti Kemudian ronda malam Dan membantu mempersiapkan acara HUD RI Kita lanjut ke halaman 158, IBS Nomor 1, apa peran Indonesia? Halaman 158 Apa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan? Banyak ya, ada-ada-ada ya Ini dia, melakukan pertukaran pelajar dan guru Maksudnya, melakukan pertukaran pelajar dan melakukan pertukaran guru Kemudian menyediakan sarana pendidikannya memadai Kemudian menyusun kurikulum berdasarkan HAM dan prinsip demokrasi Nomor 2, apa pengaruh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan bagi Indonesia? Pengaruhnya adalah tersedianya sarana pendidikan yang memadai Koma, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan Koma, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nomor 3, tuliskan Tiga contoh kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan yang kamu ketahui Yang pertama, pelaksanaan program pertukaran pelajar Koma, kerjasama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Koma, deklarasi kerjasama pendidikan Kita lanjut ke alaman 159 Ada Ayo Belati PPKN Nomor 1, mengapa manusia merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri? Jawabnya, karena jika kita bisa memimpin diri sendiri Maka kita akan bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain Itu jawaban menurut saya Silahkan ada ada Jika mempunyai jawaban atau ide tersendiri, silahkan dituliskan Nomor 2, tuliskan sikap-sikap yang harus kita miliki Agar dapat menerapkan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari Pastinya sikap tanggung jawab Mau bekerjasama dengan baik Dan mementingkan kepentingan bersama dan lain-lain Nomor 3, apa saja manfaat dari menerapkan sikap pemimpinan dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Yang pertama, kita akan menjadi orang yang lebih disiplin Lebih jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap sesama Nomor 4, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam Merupakan sikap yang mencapinkan nilai-nilai kepemimpinan Perhatikan kegiatan bergambar di samping Tuliskan nama kegiatan yang dilakukan dan cara kita peduli terhadap kelestarian sumber daya alam Itu sedang mencuci tangan menggunakan air sumber daya alamnya ya Nomor 4, jawabnya Kegiatannya adalah mencuci tangan Cara melestarikan sumber daya alamnya adalah mematikan keran jika selesai memakainya Nomor 5, mengapa dengan menerapkan sikap kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari Kita dapat membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju Jelaskan menurut pendapatmu Menurut saya, karena dengan sikap kepemimpinan itu Akan dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia Sehingga Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera Baiklah adik-adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya Bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semua Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya Agar mereka juga bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik atau yang benar Oke mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa